Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di pertemuan kali ini Saya akan membandingkan Mesin Honda Mesin tempel kompresor Jadi beberapa waktu yang lalu Saya sering Coba cekan dari teman Cara membandingkan mesin tempel Mesin tempel kompresor kayak gini Dengan Paracina Jadi ini punya Honda Kayak gini Berapa ini 160 Permasalahannya itu Teman saya itu kemarin beli Jadi dia belinya itu second Katanya merknya Honda Sama seperti yang di depan Ada merknya Honda kayak gini Cuma Susah sekali Untuk stasioner Permasalahannya kayak gitu Biasanya Honda itu stabil Nah setelah saya amati Saya cek secara langsung Ternyata Mesinnya itu bukan Mesin Honda Melainkan mesin Cina Nah kali ini Saya akan Memberitahu Cara membandingkan Mesin Cina Dengan mesin Honda Oke Yang pertama Dari tampak dari atas Disini adalah Dari Kenalpot Dari kenalpot ini Sudah kelihatan Ini merknya Honda Atau tidak ini Dari kualitas kenalpot Ini kelihatan Kualitas kenalpot yang merk Honda Itu lebih tebal Dan dia tahan terhadap korosi Nah ini sudah lama pun Dia tidak korosi Ini merk Honda Dia lebih Kualitasnya lebih bagus Terus Dari Kebawah Dari Karbulasi Atau karbulator Nah Disini kita tulis Keihin Keihin kayak gini Ini juga Jelas Dari Karbulator Jadi Dari karbulator Sudah kelihatan Materialnya itu Sudah Material halus Yang selanjutnya Dari blok Blok mesin ini Dari blok mesin juga Ini juga tampak halus Beda dengan Merk Honda Yang lebih Merk Cina Yang lebih kasar Gitu Terus Yang pasti Nah ini Yang pasti Yang pasti Di belakang sana Kelihatan gak ya Kamera saya ketutup Di belakang sana Itu terjelas Tertulis Honda Honda timbul Tulisan timbul Mungkin di kamera Kurang spot ya Cuma disini harus Ada tulisan Honda Dia Tulisan Honda Honda timbul Ini tidak bisa Direkayasa Ini teman teman Jadinya Ini sebagai patokan saya Mesin itu Honda Atau Tidak Walaupun Kalau di belakang sini Ini juga Ada tulisannya Tulisannya Cuma ini Bisa Direkayasa Tetapi Kalau yang Di bawah Tinggi ini Itu ada tulisan Honda Dan situ Situ juga Ter 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 Indikasi Atau tertulis juga GX 160 Jadi Sudah ketahuan Ini jenis Honda Berapa Selanjutnya Adalah Kualitas Menyalanya Jadi kualitas Menyalanya Ketika Honda Ini pun Ini Walaupun Seandainya Tidak digunakan Lebih dari Tiga hari Ini mungkin Mentak-mentak Macuk Sekali saja Sudah hidup Oke Kali ini Mesin ini Sudah Dinyalakan Kurang lebih Tiga hari Karena Jarang digunakan Oke Saya coba Nyalakan Kita coba Nyalakan Ini tidak Saya cuk Tidak Saya cu Dan Ini Tidak Saya gas Oke Langsung Kita On Terus Kita Hidupan Ini Putarannya Sangat Lambat Sekali Ini Sangat Lambat Sekali Untuk Putarannya Tapi Nanti Tidak Awet Kita Naikkan Gas Jadi Dari Suaranya Juga Kelihatan Dari Suaranya Itu Dia Lebih Stabil Dan Dari Bawah Asap Itu Terlihat Sekali Untuk Pembakaran Yang Sempurna Jadi Asap Kalau Yang Mesin Cina Itu Sangat Baru Sekali Sakin Nyehat Sekali Oke Kita Bandingkan Ini Kita Mentokkan Baskar Kurang Maksimal Nah Ini Bisa Stasoner Kalau Honda Tapi Kalau Cina Putaran Separuh Aja Hilang Mati Oke Kita Matikan Kenapa Kenapa Kayak Gini Karena Kualitas Selinder Itu Mempengaruhi Keduanya Adalah Katup Dan Pengapian Yang Pasti Karburator Juga Berpengaruh Sekali Maka Itu Kalau Teman Teman Mau Usaha Daripada Beli Mesin Cina Mending Beli Honda Second Tidak Masalah Tapi Nanti Daya Tahannya Lebih Bagus Yang Honda Jauh Kecuali Olinya Itu Jarang Ganti Tetapi Tetap Kuat Yang Honda Daripada Cina Mahal Sedikit Tapi Untuk Jangka Panjang Lebih Hemat Yang Keduanya Perawatannya Sangat Minim Cuma Filter Ini Filter Bensin Terusan Oli Itu Saja Busi Jarang Sekali Dikanti Nah Ini Sudah Agak Kotor Wajib Dicuci Dengan Bensin Caranya Sederhana Teman Teman Saya Yakin Bisa Dan Ini Oli Kiranya Mesin Sudah Kasar Langsung Saja Ganti Olinya Tidak Usah Menanggu Setahun Buat Tahun Tidak Perlu Kiranya Sudah Kasar Langsung Ganti Biar Awet Selain Untuk Kekendoran Ini Kekendoran Ini Juga Berpengaruh Terhadap Tenaga Yang Disalurkan Ke Mesin Kompresor Begitu Oke Itu Saja Informasi Tentang Mesin Tempel Honda Dengan Perbedaan Yang Cina Oh Itu Juga Ada Cina Oke Saya Lihat Kes Kalian Aja Ini Bekasnya Situ Suga Dulu Gantian Jadi Ini Yang Saya Bilang Tadi Dari Atas Itu Ininya Lebih Cepet Korosi Itu Jelas Keduanya Di Disini Ini Bukan Kek Hin Tapi Ini Tulisannya Apa Hin Apa Jepang Walaupun Kelihatan Tulisannya Jepang Tapi Ini Kayak Cina Tapi Karbulaternya Mungkin Buatan Jepang Bisa Dari Materialnya Dari Materialnya Ini Lebih Kasar Lebih Kasar Dan Disitu Nah Di Bawah Tengki Tadi Kosong Blong Sama Kotanya Tapi Kosong Blong Itu Sina Ini Susah Sekali Hidup Susah Sekali Hidup Kalau Berhidup Bukan Gampang Tapi Sudah Sekali Hidup Dari Material Warna Cat Beda Oke Gitu Saja Informasinya Nanti Kalau Saat Teman Teman Kurang Paham Atau Kedala Masalah Kompresor Silahkan Tanya Di Kolom Komen Di Bawah Nanti Saya Bantu Jauh Jangan Lupa Like And Subscribe Video Saya Dan Nantikan Video Video Selanjutnya Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Dio Pregatius Pregatius Pregatius